Kemudian muncul pria berseragam Satpol PP mengenakan rompi hijau berjalan ke arah mereka dan langsung menendang wajah salah satu pemuda dengan kaki kanan. Sebuah video viral di media sosial yang menampakkan seorang oknum anggota Satpol PP menendang salah satu pemuda. Video singkat tersebut diunggah akun Twitter at Irwan Dua Syah pada Kamis 2 September 2021. Peristiwa itu diawali dari sejumlah anak muda yang diduga berstatus sebagai pelajar bersama-sama sedang duduk jongkok di depan pos penjagaan. Kemudian muncul pria berseragam Satpol PP mengenakan rompi hijau berjalan ke arah mereka dan langsung menendang wajah salah satu pemuda dengan kaki kanan. Mengutip Kompas.com insiden tersebut terjadi di Kabupaten Blora. Kepala Satpol PP Kabupaten Blora Joko Sulis Tiono mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 20 Agustus 2021. Menurutnya kronologi bermula saat anggotanya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya Pesta Miras di salah satu tempat kos-kosan wilayah Kelurahan Karangboyo Kecamatan Cepuk Kabupaten Blora. Joko menambahkan anggotanya bertindak seperti itu karena pemuda tersebut tidak memberikan penjelasan yang konsisten saat diinterogasi. Joko menyebutkan dalam peristiwa tersebut Satpol PP menemukan tiga buah senjata tajam yang diduga milik para pemuda tersebut. Setelah diamankan sejumlah pemuda itu dibawa ke kecamatan dan dilakukan pembinaan dengan memanggil orang tuanya. Selain itu, Oknum Satpol PP dan pemuda tersebut juga telah saling memaafkan usai adanya peristiwa tersebut. Meskipun sudah ada perdamaian antara kedua belah pihak, Joko mengatakan pihaknya tetap memberikan sanksi kepada anak buahnya yang telah bertindak kasar kepada pemuda tersebut. Oknum Satpol PP tersebut dinilai telah melanggar SOP. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.